Hai assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Sobat pecinta tanaman ketemu lagi dengan channel YouTube kami Kebun Zuhdan video kali ini akan membahas mengenai permasalahan yang sering muncul di apel putsa teman-teman ya permasalahan yang sering muncul di apel putsa seperti biasa di video-video saya sebelumnya jadi ini di polybag 40 teman-teman ya muncul kembali tunas bidara Arab dari ini bukan dari batang ya tapi di dalam akar teman-teman jadi dari tanah 1 2 3 4 5 ada 5 teman-teman jadi langsung kita musnahkan oke 1 2 3 4 5 sampai seperti ini cepat banget teman-teman kalau dibiarkan pasti kalah apel putsanya dan ini sering terjadi di pelanggan-pelanggan saya ya problemnya seperti ini dan dibiarkan saja karena merasa apa ya bahwa dari sisi daunya sama gitu ya jadi dibiarkan saja padahal kalau dibiarkan ini pasti tumbuhnya lebih cepat teman-teman makin cepat makin cepat makin tinggi nah pasti nanti putusannya kalah nah seperti itu jadi ini kan mungkin sekitar sebulan atau berapa kali ya jadi perlu pengecekan ya perlu pengecekan berulang nah ini udah selesai kemungkinan nanti akan muncul lagi jadi perlu kita cek entah seminggu atau sebulan sekali teman-teman nah kemudian permasalahan berikutnya adalah ketika kita mendapati daun yang berlubang nah seperti ini nah kemungkinan ini ada uletnya nih teman-teman bisa lihat ya nah ini uletnya solusinya seperti apa bisa kita matikan satu persatu maksudnya kita cabutin satu persatu atau kita semprot apa namanya dengan obat teman-teman obat yang ngalami teman-teman bisa pakai sunlight campur air semprotin atau bawang putih di ulek campur air semprotin pakai bekas itu teman-teman kispray juga nggak apa-apa sih maksudnya botolnya kemudian rebusan daun pepaya munggu dingin campur air semprotin pokoknya kalau putih itu teman-teman jangan ragu untuk pangkas nggak apa-apa dipangkas oke nah ini kan kebetulan dua rantai nggak apa-apa lah ya seperti itu teman-teman jadi kalau ada daun yang apa namanya berlubang ada kemungkinan dia pada uletnya nah tuh uletnya seperti apa sih teman-teman nah ini kalau bahasa saya namanya ulet tuh warnanya hijau sih hampir mirip sama daunnya jadi nggak kelihatan kadang-kadang cuman ya itu tadi sih apa kalau daunnya berlubang ya dipastikan ada uletnya gitu kalau teman-teman geli ya mungkin pakai semprotan kalau nggak geli ya mungkin seperti saya aja nggak apa-apa nah oke nah banyak banget teman-teman aduh ada itunya durinya mana tadi nah ini kemudian yang kira-kira rantingnya kayak ini pangkas sekalian nah oke oke teman-teman nah ini ada lagi biasanya sih memang dari semut-semut nulur itu ya nah oke kemudian nampaknya ada lagi nah potensinya masih akan terus ada yang penting memang kita harus apa rajin ngecek ya harus rajin ngecek teman-teman oke oke ya harus rajin ngecek nah oke 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 seperti itu teman-teman ya nah pokoknya kalau ada daun yang bersinggungan nah itu potensi-potensi untuk menjadi rumah rumah apa namanya rumah hewan rumah apa namanya jadi rumah hama teman-teman nah ya akan terus ada jadi memang yang penting kita harus ada pengecekan rutin teman-teman pengecekan rutin nah seperti itu aja teman-teman ya mudah-mudahan bisa memberikan manfaat jangan lupa like, komen, subscribe channel youtube kami kebun zuhdan oke selamat menanam salam penghijuan Indonesia selamat menikmati selamat menikmati terima kasih oke